Halo semuanya, kembali lagi di channel MR Pada video kali ini saya akan memasang skakbor kolong Yamaha Aerox Yang dimana sekarang waktunya mulai musim hujan Jadi antisipasi supaya mesin tidak terkena ceceran air Yang dimana ceceran air dapat mengakibatkan kode error 12 Antisipasinya saya memasang skakbor Aerox Jadi tujuannya untuk menghindari air masuk ke dalam mesin ini Karena bila mana soket terkena air Nanti akan kebakar Muncullah kode error 12 Oke kita langsung aja buka Paketan ini Wah Meraknya Nemo Ini khusus Yamaha Aerox Motif karbon Saya menyelesaikan semuanya memakai motif karbon Dan yang terdapat di dalamnya yaitu bracket Dan baut Oke kita langsung aja pemasangannya Pertama kita akan buka Baut arm Yang ada di sebelah sini Nanti kita akan buka Cover radiator Lalu kita akan buka Baut sparkbor Yang ada di atas Satu Yang di bawah Ada dua Kita akan buka dengan kunci Nomor 14 Ini nomor 14 Lalu kita buka dulu karetnya Nanti kita akan pasang kembali Pujuhnya untuk Supaya untuk mempermudah Nanti akan kita buka Bagian sini Untuk membuka baut ini Di kabel Kabel oil Setelah itu kita akan lepas Baut Yang ada di shock Ini kunci 12 Kunci shock Kita akan buka Kita akan buka Kabel selang ini Kabel selang filter Selanjutnya kita akan rakit dulu Bracket Bagian kiri Kita masukkan bracketnya Loutnya Dengan Lout yang udah dari bawaan Terima kasih telah menonton Oke kita langsung pasang Kita akan buka Baut yang ada di sini Baut carbon oil coil Oke setelah terbuka Kita akan pasang langsung Dan kita akan buka Baut yang ada di bawah ini Untuk bracketnya Oke kita akan bau Bagian Dalam sini Lalu kita baut lagi Baut armnya Setelah itu kita akan pasang Bagian belakang Untuk baut kita ganti Dengan baut bawaan Dari shock packer Karena Lebih panjang Dari bawaannya Dari bawaan Oke kita kencangkan Yang depan Terakhir kita pasang bracket Bagian Kiri Kita tutup kembali Selang filternya Oke pemasangannya cukup mudah Tidak Perubah apapun PNP Oke mungkin itu saja Pemasangan spark roll Kolong Yamaha Terima kasih Terima kasih telah menonton Bawah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!